Satu korban kecelakaan laut speedboat ditemukan. Total korban meninggal jadi tiga orang. Hari kedua pencarian korban tenggelam akibat laka laut berhasil mendapatkan satu lagi orang korban. Korban ditemukan oleh masyarakat terdampar di kampung Mansesi, distrik Pulau Kurudu, Senin 9 Januari 2023, sekitar pukul 10 pagi. Korban merupakan satu dari dua korban yang hilang diidentifikasi atas nama Serda Tommy Carter, anggota Koranil 17-0905 Barapasi. Korban selanjutnya dievakuasi ke kapal KRI Alba Kora 867 untuk dibawa ke kota Serwi. Kapal Rekas Kepulauan Yapen dalam keterangannya menjelaskan bahwa hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian satu korban yang belum ditemukan. Dari 14 penumpang yang hilang, 13 sudah diketemukan dan satu masih dalam pencarian. Dari 13 penumpang, 10 dinyatakan selamat, dan tiga orang meninggal. Terakhir yang pertama baru selesai kami evakuasi menuju ke Biak untuk selanjutnya diterbang ke Sumatera Barat untuk dikembangkan kepada keluarganya. Di hari yang sama, korban Serda Arafat Uawini, anggota Koranil 17-0905 Barapasi, telah diberangkatkan menggunakan kapal Dobon Solo menuju ke kota Sorong untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarganya di Fakfak. Jasad Serda Tommy Carter diberangkatkan menggunakan helipad menuju kota Biak dan diterbangkan ke kota Padang untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna disemayamkan. Terima kasih telah menonton!